memeriksa satu persatu sebelum ke bilik suara. Kesuai dengan agenda, Presiden Jokowi dan Ibu Iryana memang diagendakan tiba di TPS sebelum jam 9 pagi untuk memberikan hak suaranya pada pemilu 2024. Di sela-sela kegiatannya sebagai Presiden, sebelumnya Presiden Jokowi juga sempat memberikan keterangan terkait dengan pemilu netral. Nah saat ini Presiden Jokowi sudah berada di bilik suara bersama Ibu Iryana Jokowi untuk melakukan mencoblosan di masing-masing surat suara yang tadi sudah diperiksa. Terima kasih telah menonton! Sementara itu Saudara, di bagian kanan layar Capres Prabowo Subianto juga tampak akan menuju ke TPS sebelum melakukan kegiatan-kegiatan lainnya tadi seperti salat subuh berdoa bersama dan saat ini akan bertolak melaksanakan tugas sebagai warga negara. Terima kasih telah menuju ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Sesuai dengan agenda, Prabowo juga melakukan pencoblosan di pagi hari ini sebelum jam 9. dia akan menggunakan hak pilih di Hambalang, tepatnya di Bojongkoneng dan setelah itu akan menuju ke posko pemenangan untuk memeriksa hasil penghitungan dan juga quick count. Sebelum menuju ke posko pemenangan, Prabowo menurut rencana akan melanjutkan aktivitas dan menuju kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan untuk juga memantau hasil hitung cepat. Sementara yang Anda saksikan saat ini adalah Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Iriana Jokowi, Ibu Negara sudah melakukan pencoblosan di TPS ataupun Tempat Pemutahan Suara 10, Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat di mana sebelumnya surat undangan pencoblosan telah diserahkan langsung oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemutahan Suara TPS 10. Sesuai dengan jadwal, Jokowi melakukan pencoblosan di TPS 10 Gambir itu sebelum jam 9 pagi. Diketahui TPS 10 berada di kantor lembaga administrasi negara di mana sebanyak 120 orang masuk dalam daftar pemilih tetap. Sebelumnya apabila kita flashback ke tahun 2019, Jokowi dan juga Iriana Jokowi juga mencoblos di Jakarta keduanya terdaftar di TPS 8 Gambir, Jakarta Pusat. Sementara pada tahun ini ataupun di pemilu 2024, Jokowi dan Iriana Jokowi terdaftar ataupun melakukan pencoblosan di TPS 10, Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat. Presiden Jokowi sudah melakukan pencoblosan di belik suara dan saat ini telah mencelupkan jarinya ke tinta sebagai tanda telah mencoblos dan memperlihatkan kepada wartawan jari yang sudah dicilupkan oleh tinta sebagai simbol telah memberikan hak suaranya pada pemilu 2024. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Brian Lucas Presiden Jokowi akan memberikan keterangan setelah melakukan pencoblosan di Jokowi.